Intro Saksi mahkota Kasusubang, Yosef Hidayah membeberkan sedang bersama dengan Deden beberapa jam sebelum perampasan nyawa Kuti dan Amelia terjadi. Namun sebelum lanjut, pastikan jangan anda sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa akukan tombol notifikasi ini ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Siapa sebenarnya Sob Deden tersebut? Yosef baru mengungkapkannya waktu diperiksa ke-14 kali selama 8 jam oleh penyidik gabungan di Polresubang. Pada waktu Deden dan Yosef di dalam rumah, Kuti dan Amelia tengah berada di luar rumah buat memotret bulan Purnama. Sekitar jam 20.00 waktu Indonesia Barat, Yosef ditelpon mimin istri muda Yosef. Yosef pun sotak pulang ke rumah istri mudanya. Bersamaan Yosef, Deden juga turut pulang sedangkan Kuti dan Amelia yang padinya di luar rumah mereka masuk ke rumah. Berikut keterangan keberadaan Deden dan Yosef di rumah Kuti sebelum hilangnya dua nyawa di malam hari. Yosef dipanggil ke polis yang lagi pada Kamis 21 Oktober 2021. Pada penyidik, Yosef ditanya kegiatan pada tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus 2021 sebelum pergi ke kediaman istri mudanya. Yosef juga akui waktu Amelia tengah merekam bulan Purnama dirinya ada di dalam rumah. Tidak sendiri, Yosef juga ditemani seorang waktu itu. Yosef jalani pemeriksaan yang ke-14 sekalinya di Polres, Subang pada Kamis 21 Oktober 2021. Yosef yakin sosok pembunuh Kuti dan Amelia tak lama lagi akan segera terungkap. Saya percayakan kepada pihak kepolisian 100 persen, saya yakin kasusnya akan segera terungkap. Ucap Yosef seperti dikutip dari tribun jabat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.